Berapa lama setelah kalian datang kemudian saudara Sambu datang? Enggak lama. Enggak lama? Iya. Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk, masuk ke rumah, dia pakai baju coklat? Sweater. Ya, coklat? Betul. Oke. Dia masuk? Ya, saya ngantar ke kamar. Saudara yang ngantar ke kamar? Ya, ke depan kamar maksudnya. Ke depan kamar, oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak melhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas. Kenapa harus ditutup? Kan udah sore ya, Mulia. Loh, iya. Kan ada kodir. Waktu itu saya tidak melihat kodir, dan kebiasaan saya waktu kerja, itu saya yang nutup-nutup itu. Karena kebiasaan di rumah bos saya tuh nggak bisa ada nyamuk, kalau sore harus ditutupin semua. Saudara itu lucu. Kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siapa? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini kodir, saya tidak lihat kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan. Saya melihatnya waktu CCTV aja yang Mulia. Hah? Waktu di CCTV saya baru ngang, ada kodir waktu itu. Baru ngangnya sekarang? Iya, waktu ada kodir. Oh, ada kodir saya gitu. Pandai memang saudara ini kan. Oke. Terus, waktu saudara Sambu masuk, saudara ada di mana? Ketemu papasan di dapur. Papasan di dapur? Betul. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Sambu? Langsung buka pintu, pintu dapur itu. What? Mana Joshua sama Ricky? Panggil gitu. Terus? Saya keluar. Awalnya saudara, si Ricky sama kuat, eh si Ricky dengan si Joshua kemana? Saya tidak tahu. Saya turun kan langsung masuk ke dalam sama ibu. Lah kok saudara tiba-tiba bisa keluar mau panggil? Lah karena di dalam nggak kelihatan. Artinya, sudah dibagi tugas memang si Ricky untuk jagain ku, apa, Joshua di luar. Kan begitu. Hah? Kalian sudah merencanakan dari awal. Tidak ada merencanakan yang mulia. Kalau saya pribadi. Jukan bahagia saudara. Ya, makanya, apa namanya, kami nggak penting gitu loh. Kami hanya cross-check saja keterangan saudara. Siap yang mulia. Kalau memang saudara tidak, Kemudian, setelah itu? Setelah itu, saya di garasi, ada Om Ricky yang dekat bak sampah itu. Saya bilang Om, panggil Bapak sama Joshua. Kemudian? Saya ingat saya, Joshua ada di depan, di taman. Sama Om Ricky dipanggil. Terus? Masuk depan saya, saya ingat saya, Joshua masuk, nggak lama saya ikut masuk. Siapa duluan masuk? Joshua. Joshua masuk dulu. Betul. Kemudian? Saya masuk. Saudara masuk. Iya. Kemudian? Ricky kalau nggak salah. Oke, terus? Setelah masuk, saya melihat Joshua lagi dimarahin. Dimarahin? Iya. Dimarahin gimana? Coba ceritakan. Waktu itu sudah ada Bapak di bawah dan sudah ada Om Ritat di situ. Terus? Waktu itu seingat saya, pendengaran saya, Bapak sempat mengatakan ke Joshua, kamu kurang ajar sekali kamu. Kamu tegas sekali sama saya. Saya tanya, seberapa jauh saudara berdiri dengan Ricky? Kalau asal berdampingan, dia nggak berdampingan. Berdampingan. Oke. Saudara dengar. Sejajar. Sejajar berdampingan. Iya, tapi duluan saya yang masuk. Iya, tapi kan nggak jauh, kan? Tidak. Tidak jauh. Oke, yang saudara lihat dan saudara dengar apa saja? Jadi, begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh. Apalagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang, apa-apa yang saya paham waktu itu, apa tangannya begini? Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang, Hancar cat! Hancar cat! Ditembak sama Ritat. Terus? Wah, Der, Der, nggak tahu berapa kali, Joshua Tengkurop di samping tangga. Jadi, setelah itu, Pak Sambo sempat melihat-lihat ke belakang. Kira-lihat saya, waktu itu, saya mau ditembak juga, waktu itu saya ketakutan, waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir, Bapak sempat tengok-tengok-tengok begitu. Pikir saya saja, saya juga mau ditembak waktu itu kan, pikiran saya. Ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum menembak tembok, kapan dia menembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Bahasa kamu sama sama Riki. Iya kan? Tidak melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma melihat kakinya, kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Tadi kan saudara bilang, tadi saudara itu duduk, apa, berdiri sejajar. Iya, tidak berjauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekan di sini, oleh saudara Rikar. Berdirinya Rikar dengan Riki, itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin, kan saya sudah ketutupan, tinggal melihat kakinya saja, kalau dari tempat saya. Bukan pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang, saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara, ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas, apakah skenario itu? Kan begitu. Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke provos. Betul. Dan saudara ditanya, dipisah satu-satu. Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah menjawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disopek-sopek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas provos. Saudara provos. Siapa provosnya? Biar kita panggilnya sekarang. Benar gak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Biar kelas. Siapa namanya? Saya tidak kenal. Lah, gimana? Saudara ini. Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah, iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya enggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Kalau saudara dari awal sudah ngobong seperti itu. Dari awal yang mulia. Ini yang saya alamin yang mulia. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Saya tegang. Saya diperiksa di propos sendiri-sendiri. Pada saat itu saya bingung mau cerita apa. Jadi saya, apa yang ditanyakan saya ceritakan di situ. Tapi belum ada yang bohong-bohong seperti itu. Jadi saya ditanya. Pertama saya dilihat KTP dulu. Saya suruh nulis. Saya bilang, saya enggak bisa nulis. Saya lagi kemeteraan. Akhirnya ditulis tangan sama propos itu. Coba ceritakan kejadian seperti apa. Saya balik tanya. Ini kejadian yang di mana yang diceritakan? Di Magelang apa? Di Durian Tiga. Oh, kalau gitu di Magelang dulu. Saya ceritakan yang di Magelang itu. Baru separuh Pak FF datang ke Pak Ferdi. Kalau yang ceritakan di Magelang, enggak ada maknanya. Ya kan? Ya benar aja. Saudara, keterangan saudara enggak masuk. Yang saudara ceritakan Magelang. Orang yang ditanya peristiwa pembunuhan di Durian Tiga, saudara ceritakan di Magelang. Saudara mau ngatakan di Magelang ada hubungannya dengan ini. Kan saudara sudah membantah sendiri. Perencanaan tidak direncanakan di Magelang. Sekarang saudara mau ceritakan Magelang. Bukan seperti itu ya, mulia. Terus bagaimana? Seingat saya, propos itu menanyakan gimana kronologi kejadiannya. Saya balik tanya. Karena yang saya alamin itu, yang saya ribut sama Armahum itu di Magelang. Bukan di Durian Tiga. Iya, kan tadi saya tanya kepada saudara. Jadi saya menceritakan yang saya ribut sama Joshua. Betul, saudara ribut dengan Joshua. Iya kan? Tapi saat saudara saya tanya bahwa kenapa Joshua dipisahkan dengan saudara putri, saudara mengatakan tidak tahu. Iya, memang tidak tahu. Iya kan? Sekarang saudara mau bercerita peristiwa Magelang seolah-olah ada koneksinya. Saya mau ingatkan, saudara. Kalau bohong itu konsisten. Siap yang mulia. Saya padanya gini seorang bodoh yang mulia. Apa yang mau saudara buktikan di sini? Yang saya alamin, yang saya lihat. Iya, benar. Saudara jauh lebih pintar lah dibanding saksi yang lain. Iya, kan? Memang saya akuin, saudara. Karena itu,